Video ini adalah video cara mengatasi fps drop saat bermain game di hape android, khususnya untuk hape android yang sudah diroot, bahkan hape android yang belum diroot. Kalau misalkan kalian bukan mencari video cara mengatasi fps drop, berarti video ini bukan video yang kalian cari. Tip rahasia yang akan saya bagikan itu tidak akan beresiko ke hape android kalian. Mulai dari hape android, akun game, bahkan privasi kalian masih aman terjaga. Kalau tidak tiba-tiba hape android kalian mengalami masalah atau error, berarti kalian memasang file di luar dari video ini. Trik rahasia yang akan saya bagikan adalah sebuah file yang bernama magic video. Nah bukan tisu magic zoom, itu mah tisu buat paiz caw. Nah di video kemarin, saya sempat share magic tweak versi edition. Dan berkat dukungan dari kalian semua, pengguna setia magic tweak dan para pengembang yang sudah bantu saya bikin file optimizer ini, akhirnya saya rilis magic tweak versi electro. Emang bedanya apa bang sama versi edition? Nah perbedaannya itu lumayan signifikan ya, terutama di main tweak nya. Nah sekarang sudah ada dua mode, khusus hape low end atau hape kentang dan hape mid end atau hape kelas menengah. Dan untuk di bagian tuner juga itu sudah ada dua versi, mulai dari versi limited, itu config nya hanya mendukung 30 game saja, dan versi universal. Nah config ini bisa kalian terapkan ke semua game online termasuk emulator zoom. Di magic tweak versi sebelumnya, itu banyak laporan kalau config di folder universal itu tidak aktif atau 0 atau 0. Nah di magic tweak versi 8.0 itu sudah diperbaiki dan sekarang kalian bisa aktifkan config di semua game, bahkan mendukung 100 game lebih. Tapi untuk konsep config nya itu masih sama seperti versi yang sebelumnya, yaitu dua jenis config. Mulai dari config limited, yang hanya mendukung 30 game. Untuk list gamenya bisa kalian cek di file data.slice.games. Nah sedangkan untuk config universal itu sudah mendukung 100 lebih game online, bahkan emulator sekalipun. Nah file yang ada di magic tweak versi 8.0 elektro itu sudah bawa Ojan rubah. Jadi sedikit berbeda sama versi 7.3 elektro atau versi yang sebelumnya. Nah di versi 7.3, file uninstaller buat tuner universal itu bisa kalian lihat di folder universal kan. Nah sedangkan untuk yang versi 8.0 elektro, file uninstaller dan file checking itu bang Ojan satuin menjadi satu file aja. Jadi kalau misalkan kalian jalanin file uninstaller, semua tweak, set props, string, bahkan config bakalan kehapus total di hape Android kalian. Jadi sudah tidak akan ada yang namanya sisa kode magic tweak di hape Android kalian. Kalau misalkan kalian jalanin uninstaller. Nah, saya sengaja merubah file nya jadi seperti ini. Soalnya banyak warga sabun yang manja. HP nya error gara-gara magic tweak. HP nya masuk password dan tidak nyala gara-gara magic tweak. HP nya sering mati gara-gara magic tweak. Padahal gak tau file apa aja yang mereka pasang. Jadi adanya file uninstaller all-in ini biar magic tweak itu gak jadi tersangka dari hape orang-orang manja yang pada error. Konsepnya error nya itu dari mana? Dan break nya itu dari mana? Nah, isi file magic tweak itu hanya kode set prop, kode debug, dan config fps bahkan downscale graphic. Yang bikin error dan break. Gak tau bang ojan juga emang diluar dari pemikiran sih. Oke, sekarang kita bahas file nya jom. Untuk tutorial lengkap cara pasang, cara hapus, dan fitur. Itu bisa kalian cek di video sebelumnya. Nanti bakalan gue taro linknya di kolom deskripsi. Nah, sekarang gue cuma ajarin langkah-langkah cara jalanin file SH. Dan cara cek tweak nya sudah aktif apa belum. Nah, file-file ini sudah gue tes sebelumnya. Dan sudah proses eksperimen di beberapa device. Bahkan 4 device sudah bawa ojan coba. Semua file aman bisa dijalanin dan gak ada kendala. Nah, kalau misalkan kalian ngalamin kendala dan gak tau cara ngatasinnya. Berarti kalian skip video ini jom. Oke, untuk step yang pertama. Kalian buka aplikasi Breven. Kemudian pilih garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian pilih EC Command dan pilih OK. Dan kalian bisa tekan Command Line yang ada di bagian atas jom. Nah, kalau misalkan kalian belum unlock aplikasi Breven. Silahkan kalian cek video yang ada di kolom deskripsi. Cara unlock aplikasi Breven di HP Android. Dari Android 9 sampai ke Android 14. Nah, selanjutnya kalian buka aplikasi File Manager. Kebetulan disini gue pakai aplikasi Route Explorer. Kalau misalkan kalian pengen pakai aplikasi ini. Silahkan download Route Explorer yang ada di kolom deskripsi jom. Oke, sekarang kalian ekstrak file Magic Quick versi terbaru. Atau Magic VIP versi terbaru. Itu khusus membership. Nah, kemudian simpan hasil ekstraknya di memori internal di luar folder. Dengan nama Magic. Tulisannya besar semua. Nah, sedangkan untuk versi yang VIP. Kalian bikin nama foldernya itu Magic V. Jadi ada tulisan V di belakangnya. Nah, step yang pertama. Kalian jalanin config nya dulu. Kemudian jalanin file internet. Dan dilanjut jalanin main tweak nya. Tapi kalau misalkan kalian cuma pengen pasang config nya aja. Dan yang lainnya itu gak mau pasang. Ya itu juga bisa jom. Pokoknya sesuai sama selera kalian. Nah, kalian buka folder Magic. Kemudian kalian pilih Tuner. Nah, disini kalian pilih folder jom. Nah, game yang kalian mainin itu masuknya ke config yang mana? Yang limited atau yang universal. Ingat ya, yang limited itu list gamenya bisa kalian cek di file data game. Kalau misalkan game yang kalian mainin itu gak ada di list data game. Berarti kalian jalanin config yang universal. Nah, kalau misalkan kalian sudah nentuin yang limited atau yang universal. Nah, disini Mbak Ojan contohin pakai yang limited. Kemudian disini kita pilih pengen balance atau performance. Disini kita pilih performance. Kemudian disini kita pilih fps. Kalau misalkan HP kalian cuma mendukung 60 fps ya. Kalian pilih yang 60. Kemudian untuk tipe rendering. Mbak Ojan saranin menggunakan yang Angel. Soalnya rendering paling stabil diantara rendering yang Mbak Ojan bikin dari beberapa folder jom. Nah, kalau misalkan sudah pilih rendering. Disini ada low, ada medium, dan ada high. Mbak Ojan saranin menggunakan yang high. Kalau misalkan yang low ataupun yang medium itu agak sedikit ngelag. Jadi yang high itu fpsnya lebih stabil. Oke, selanjutnya kalian copy paste aja jalur yang ada di atas. Nah, kemudian kalian buka lagi aplikasi briefon jom. Nah, di aplikasi briefon di bagian command line nya. Kalian ketik aja sh. Sepasi. Kemudian kalian pastikan jalur yang sudah kalian copy tadi. Nah, selanjutnya kalian kasih garis miring. Dan tulis high.sh. Nah, selanjutnya kalian jalankan file nya. Nah, kalian tunggu proses sampai selesai. Jangan nutup aplikasi briefon. Jangan dikunci, apalagi dibanting. Kalau misalkan dicelupin ke air, ya itu enggak apa-apa. Sah-sah aja. Oke, buat jalanin config yang ada di folder tuner. Itu sudah selesai. Ya, selanjutnya kalian bebas ya. Bisa jalanin main tweak. Bisa jalanin tweak internet. Pokoknya sesuaikan sama selera kalian. Nah, sekarang kita jalanin config atau tuner. Yang ada di folder universal. Nah, sekarang kita buka folder universal. Nah, di dalamnya itu sama ya. Ada 5 tipe rendering. Dari mulai angel. Terus open GLS. SKYA GL. SKYA VK. Dan Vulkan. Nah, kita pilih yang angel. Soalnya itu yang paling stabil. Dan di dalamnya itu sama aja. Ada 3 folder. Yaitu low, medium, dan high. Itu adalah tipe grafik. Dari mulai grafik rendah. Grafik sedang. Dan grafik tinggi. Nah, sekarang kita copy paste aja. Jalur yang ada di atas. Nah, kemudian kita buka lagi aplikasi breven. Jom. Nah, disini kita ketik SH. Kemudian spasi. Dan pastikan jalur yang sudah kita copy tadi. Nah, kemudian kita kasih lagi garis miring. Dan kita ketik hike.sh. Kemudian kita jalanin filenya. Nah, untuk file config ataupun tuner. Tuner yang ada di folder universal. Ini berbeda sama tuner yang ada di folder limited. Jadi tampilannya itu beda. Jom. Nah, untuk tampilan ataupun info yang ada di tuner universal. Itu lebih lengkap. Kalian bisa melihat mode nya. Kalian bisa melihat aplikasi apa aja yang aktif. Bahkan fps rendering dan macam-macam. Oke. Gue bakalan nunjukkan arti kode setelah kalian jalanin tuner universal. Nah, misalkan nih. Kalian sudah jalanin tuner universal ya. Nah, kode-kode yang muncul itu bakalan sama sesuai yang ada di video. Nah, barisan kode yang ada di atas. Itu adalah kode atau set prop yang sudah kalian pasang. Entah kalian pasangnya pakai file punya siapa. Atau emang kalian sengaja pasang sendiri. Nah, intinya kode yang pernah kalian pasang itu pasti bakalan muncul. Nah, sedangkan untuk kode yang di bagian bawah. Itu adalah tuner yang aktif. Nah, disini tulisannya adalah config enable by com.speedsoftware.routexplore. Nah, com.speedsoftware.routexplore. Itu adalah paste cake name dari aplikasi file manager. Nah, modenya itu pakai mode 2. Terus rendering nya angel. Downscalenya 0.9 dan fps nya 60. Nah, di bawahnya performance mode setup. Artinya tuner itu sudah siap dan sudah jalan. Nah, kode-kode yang di bawahnya itu adalah aplikasi atau game yang kalian pasang. Jadi, kalian cukup lihat bagian paste cake name nya. Apakah game yang kalian mainin itu ada di barisan kode ini atau tidak. Nah, perlu kalian catat ya. Tuner universal itu hanya bisa aktif khusus buat aplikasi pihak ketiga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dari aplikasi pihak ketiga itu adalah aplikasi yang kalian download. Jadi, kalau misalkan di hape Android kalian itu ada game online. Dan game itu memang bawaan dari hape nya. Bukan hasil ngedownload ya. Maka game itu tidak akan bisa pakai tuner atau config. Oke, sudah paham kan? Nah, kalau misalkan di saat kalian jalanin tuner. Dan tulisan di bawahnya itu tulisannya 0. Maka kalian jalanin file nya itu 2 kali. Nanti tunernya itu akan aktif. Tapi kalau misalkan tulisan di bawahnya Note Phone. Artinya hape Android kalian belum terpasang driver game dari Google. Nah, tuner yang kalian jalanin itu sifatnya permanen ya. Jadi, meski hape Android kalian itu di restart atau di reboot. Maksudnya dimatikan ulang. Nah, config nya itu masih tetap aktif. Tapi, ada juga nih beberapa device sering ngalamin config nya itu ke reset sendiri. Padahal nggak ngejalanin file uninstaller. Nah, biasanya kalau misalkan config ke reset. Nah, hape Android kalian itu punya keamanan yang lumayan tinggi. Kalian bisa jalanin ulang tunernya. Ya mungkin ini memang sedikit ribet juga ya. Harus jalanin tuner dan jalanin lagi. Tapi ya mau gimana lagi, Jum. Problem kayak gitu sudah bawaan dari hape kalian. Oke, sudah paham kan? Apa yang udah gue jelasin dari awal. Jadi, intinya buat jalanin sebuah file yang ada di dalam folder magic tweak. Kalian cukup buka file yang ingin kalian jalanin. Terus copy paste aja jalur yang ada di atas. Kemudian jalanin pakai aplikasi driven. Nggak disarankan pakai aplikasi kute. Soalnya memang nggak support. Nah, cara ini berlaku buat semua file yang ada di dalam magic tweak. Termasuk file buat ngecek tweak dan uninstaller nya. Nah, kalau misalkan kalian sering nonton video yang sering gue share. Ya pasti kalian paham cara jalanin file-file yang gue share juga. Makanya Jum. Biar kalian nggak ketinggalan informasi dari channel ini. Silahkan di tekan tombol subrek yang ada di bawah Jum. Gratis pokonama, tanpa penghutang biaya. Ditambah lagi, kalian bakalan dapat ilmu tentang perandroidan. Bukan ilmu tentang persantetan. Oke, gue udah lelah nyemeng-nyemeng terus Jum. Gue mau pamit dulu, mau mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Jum.